Intro Baiklah kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Ya, mengenai serakah nih Ma Jadi yang namanya orang serakah kemasukan setan Ya Allah Dari arah belakang Setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri Mana yang menggoda dari belakang? Karena manusia hubudunya Pasti sungguh kalimat taukin Kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia Lebih rakus depan orang kapit Siapa dia? Mohon kepada Allah umur seribu tahun lagi Karena dengan umur yang panjang Tidak menjauhkan mereka di azab Allah Karena Allah maha melihat Mengetahui yang mereka kerjakan Ya Allah kemasukan setan Udah punya ini Masih kurang Masih kurang Terus aja Nggak ada syukurnya sampai datang kematian Kapan ibadahnya? Ya Al-Hadid ayat 20 Ketahui oleh kalian Bahwa yang namanya dunia ini hanya perhiasan Hanya patah morgana Hanya angan-angan Hanya yang menyilaukan Yang berbangga dengan harta dan anak Wah Ini pesawat pribadi saya Masya Allah Jet pribadi Ini rumah saya Wah Ini kebon saya Waduh kebon hektar-hektar Ini toko-toko saya Masya Allah Bangga Bangga Tuh anak saya Enam sarjana semua Yang dua bupati Yang dua wali kota Yang dua dokter Berhasil semuanya Bangga Bangga Dunia yang dibangga-banggakan Dia lupa dengan pemberi dunia Siapa? Allah Inama amwalukum Wa'uladukum fitnah At-Tagobun 15 Sesungguh harta kekayaan Anak turunan itu ujian Orang ketika mati Orang miskin Langsung masuk surga Sebentar ditanya Sebentar Orang kaya Mahbeja sehari Dari mana hartamu Kemenakan hartamu Sehari di alam akhirat Seribu tahun di alam dunia Aduh hisapnya tuh Hisapnya Kenapa kekayaan Dari mana kekayaanmu Halal apa haram? Buat apa kekayaanmu Dipakai apa? Berguna enggak? Nolongin orang enggak? Hati-hati dengan harta kekayaan Makanya Kita ini oleh Allah diperintahkan Jadi orang yang Mendapatkan keberkahan Sesungguhnya kalau orang kampung Orang kota Orang di negeri itu Beriman bertakwa kepada Allah Aku buka pintu barokada di langit Pintu barokada di bumi Tapi kalau mereka mendusakkan Na'udzubillah Ya Allah Mamah yakin kita semua Pamirsa Pengen dapat keberkahan Betul enggak? Betul enggak? Keluarga yang barokah Anak suami si yang barokah Amin ya Allah Harta yang barokah Caranya bagaimana? Amanu wa taqau Beriman dan bertakwa kepada Allah Makanya Anda lihat Anahal 97 Barang siapa yang beriman Baik dia seorang laki-laki Maupun seorang perempuan Barang siapa yang beriman Baik dia laki-laki Maupun perempuan Dan mereka beriman kepada Allah Aku jadikan hidup mereka Lebih baik daripada kemarin Amin Dan mereka diberikan Pahala Lebih besar Daripada apa yang mereka kerjakan Itu keberkahan Makanya Kan Nyanyian juga mengatakan Berbuat baik Janganlah ditunda-tunda Tuh Nungguin apa lagi? Oleh karena itu Islam mengajarkan Kona'ah Kona'ah Mensyukuri apa yang ada Jangan ngejar Aja terus Dunia Yuk Allah Kenapa dikejar? Di kita Kebanyakan orang Kemasukan setan Menukarkan Harta kekayaan Dengan zikir kepada Allah Ya Allah Ya ayuhal lazina Amanullatul hikum Amwalukum Wala Auladukum Angzik Dillah Wa maya Ma'udharika Pa'ulaikahumul Khosirun Al-Munafikun As-9 Hei orang yang beriman Jangan kalian Tukarkan Kecintaan kalian Kepada harta Yang dia miliki Pangkat Jabatan yang kalian miliki Anak turunan yang kalian miliki Dengan zikir kepada Allah Siapa yang melakukannya dia orang Rugi Gara-gara harta Lupa sama Allah Gara-gara pangkat jabatan Lupa sama Allah Apa gak mikir Kalau kita mau mati Ya Allah Gara-gara kekuasaan Gara-gara anak Lupa Lupa sama Allah Ya Allah Ini Mereka orang yang Ragus Orang yang serakah Jauh Daripada keberkahan Bahkan mereka Orang yang Zolim Menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya Jadilah kita Mensyukuri nikmat Orang yang Kona'ah Alhamdulillah Ya Allah Ini rejeki yang kau berikan Alhamdulillah Ya Allah Ini Pangkat yang kau berikan Jadilah seorang pangkat Yang adil dan bijaksana Keluarkan jakat Keluarkan sedekah Bantu orang sekeliling Itulah Yang akan kita bawa Sampai mati Harta gak dibawa Pangkat jabatan gak dibawa Bener gak? Bener mah Kenapa dikejar-kejar Fana Fata Morgana Betul Semuanya Fata Morgana Tadi kan Laibun walahun Permainan Permainan Yang membuat kita silau Melaleikan Nah Ini kalau kita bicara Masalah usaha Ya Pak ya Semua usaha Dikuasai oleh perusahaan dia Dengan banyak Membuat anak-anak usaha Supaya Tidak terkesan monopoli Gitu kan Tapi sebenarnya monopoli Itu jadilah serakah atau gak Serakah dan rakus Dia tidak berpikir tentang orang lain Harusnya orang Seorang pemimpin Pimpinan perusahaan Yang punya usaha Yang sangat besar Punya cabang Punya cabang Punya cabang Dia berpikir Kalau saya punya untung Bagi cabang Anak cabang Dan ranting Bagi pegawai mereka Karena apa Tanpa yang kerja Anda gak dapat untung Coba kalau Mokok semua yang kerja Habis loh Iya betul Harus berpikir Ini monopoli Usaha juga termasuk serakah Tidak bisa Itu serakah Maunya semua Lewat jalur dia Orang lain dengan kebahagiaan Siapa Lu Manusia punya Keterbatasan Boleh jadi Anda merasa puas Tapi Allah yang Menciptakan manusia Anda menghina orang lain Seolah-olah orang lain Tidak punya kemampuan Tidak berdaya Daya Masya Allah Bagaimana kalau Allah Turun tangan Tak Ya Habis Habis Sakit Anda tepar Mati Apa yang Anda lakukan Ya Allah Karena semua hal-hal yang Dilakukan oleh orang yang serakah Sentoh Untuk dia hilang ya ma Dia serakah Seperti bener tadi bilang Perusahaan besar Besar perusahaan Punya cabang Cabang Anak cabang Ranting Dan seterusnya Dia maunya semua orang yang dagang Lewat Lewat dia Semua lewat dia Semua lewat dia Lewat dia semua Apakah kita menguasai segala permasalahan Enggak Kita punya keterbatasan Iya Ada orang yang ahli di bidang A Tidak ahli di bidang B Ahli di bidang B Tidak bisa di bidang C Dan seterusnya Seperti itu Itulah manusia Makanya kita saling membutuhkan Harus berjamaah Harus bersilaturahim Karena kita mahluk sosial Tidak ada satupun yang tidak membutuhkan orang lain Kalau ada manusia yang serakah Silahkan dinikmati Bagaimana kalau anak buah dia Yang di ujung tombak Mogok semua berhenti Apa yang akan Anda lakukan Berhenti juga usahanya Iya makanya mikir Jangan serakah Jangan serakah Tandalah orang lain Saya bukan siapa-siapa Iya Gue juga sering matuh Dibilang serakah itu mah Sama teman-teman bodoh Iya Bodoh serakah lo Udah manis Ganteng Lucu lagi Ada siapa Kata teman Masya Allah Gue yakin teman lo Lihat dari sedotan Masya Allah Ya kalau gitu Nanti kita lanjut lagi nih Mama Tentunya masih membahas Mengenai serakah ya Jamaah ya Pertanyaan-pertanyaan Jamaah Yang sudah masuk Lalu Instagram AtrumahMamadede Underscore TV Wan juga akan langsung Dijawab Mama Setelah ini Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Rumah Mama Dadah Tetaplah içi Al-Fatihah Terima kasih.